Oke ya, saya bisa langsung. Munggu, Mam. Silahkan. Ya, matunya kira-kira satu jaman ya. Ya, oke, Mam. Termasuk tanya-jawab. Eh, skut kali, Mam. Ya, skut. Boleh ke, Mam. Ya, kita atur aja. Oke. Oke, susah-sumtul. Oke, ya. Selamat pagi semuanya Bapak-Ibu sekalian. Mitra kebajikan, kalianah mitra. Mari kita panjatkan pujian kepada Guru Agung kita. Namo tasa bakawato arahato sama sambu dasa. Terima kasih lagi untuk Ko Henry dan juga kalianah mitra di VPDS ya. Telah mengundang saya lagi untuk berbagi kebajikan dama ini. Ya, jadi kali ini kita akan belajar topik yang agak serius gitu. Lebih serius dari biasanya. Dan ini membutuhkan komitmen yang tinggi dalam studi kita, dalam aksi kita, dalam meditasi kita. Di dalam jalan dama ini. Ya, selama ini kita kan sudah belajar banyak ya tentang basic-basic pariyati atau teori Buddha dama. Dan ya, ada baiknya juga kita sedikit naik kelas, meningkatkan pemahaman kita, praktik kita, supaya tidak begitu-begitu saja. Jadi kan sebetulnya dama ini Buddha turunkan untuk kita itu untuk menjadi suatu tujuan hidup, menjadi suatu cara hidup. Jadi, harusnya kita bukan hanya mengadopsi atau menganut saja untuk status. Tetapi ya memang untuk panduan, untuk mercusuarnya. Dan itu ada, di dalam banyak sututa itu ada. Hidup berumat Buddha itu tidak berarti hanya gitu-gitu saja, berbuat baik saja, sudah cukup. Ya, itu penting berbuat baik, tapi tidak cukup itu kan. Harus ada step-stepnya secara bertahap untuk membawa kita ke mana sih. Jadi, ini saya kasih gambaran dulu. Kita ini kan makhluk hidup sebagai manusia saat ini. Jadi, kita ini berada di dalam suatu perjalanan, ruang dan waktu. Nah, ini ada satu gambar yang bagus ya. Ini dari video atau film The Life of Pi. Nah, itu dia itu terkatung-katung di samudera raya begitu. Tidak ada GPS, tidak ada peta, tidak ada bahkan teman, makanan juga tidak ada gitu ya. Anda kata kita itu di dalam sangsara ini, sangsara itu artinya dengan pengembaraan, atau wandering atau traveling gitu lah, bahasa gaulnya gitu ya. Di dalam trip kita ini, perjalanan sangsara kita ini, kadang kita bisa enggak punya teman loh. Kalau saya sih beruntung ya, punya Ko Henry, punya Cik Nani di sini juga gitu ya. Jadi, punya banyak teman-teman tuh loh, ada apa-apa kan, ada yang menolongin, ada yang saling sharing begitu. Tapi kalau si Life of Pi ini kan kasihan banget gitu ya. In the middle of nowhere gitu. Punya teman satu, si macan putih. Wah, bahaya. Wah, satu perahu aja ga bisa gitu. Ya, saya dimakan nanti. Waduh, kasihan ya. Saya suka film ini. Itu menggambarkan perjalanan kita di dalam sangsara. Ya, ini sadis gitu ya, saya bilang sadis. Wah, sangat-sangat mengenaskan. Nah, kita bahkan kuofadis. Sadis itu mengenaskan kuofadis itu mau kemana. Kita ga tahu mau kemana. Nah, sama. Mat buddha itu, atau manusia gitu, ya itu bisa ga tahu. Nah, kita tuh harus kemana sih. Nah, ini ada gambar berikutnya yang lebih serem. Nah, ini kalau orang zaman sekarang suka lihat GPS kan. Nah, ini serem ga gambar ini. Tadi agak baca perahu itu. Perahu itu adalah, kita jadi si pemuda bernama Pi atau Pi itu ya. Jadi, si Pi itu duduk di perahu itu, dia sebetulnya kan tujuannya mencari daratan. Mencari daratan. Nah, kalau kita pakai peta, kita tahu jelas. Dalam peta ini misalnya, ini benua India misalnya. Kita perahu di situ. Kita akan tahu kan, kita harus ke arah kanan. Bukan mengiri. Nah, harusnya begitu kan. Karena jelas. Tinggal lihat kompas, oh kanan itu berarti ke arah timur gitu ya. Ah, oke, saya perjalanan ke timur gitu ya. Bukan perjalanan ke barat. Nah, masalahnya kalau dia itu di bawah, ga tahu, ga punya kompas, ga punya GPS, ya repot. Dia bisa saja mencari daratan, malah ke kiri. Ke kiri. Atau ke atas, atau ke bawah, ke arah kutub selatan gitu ya. Gak repot itu. Semakin dia berusaha, mengayuh lebih keras, dia semakin tersesat. Semakin dia ngebut, kencang, semakin cepat menuju ke keliruan. Nah, ini serem banget. Serem banget. Kebayang ya semua teman-teman ya. Kalau kita gak ada GPS di tengah samudera, atau di belantara, di Amazon, jungle begitu ya. Jadi, kita bisa betul-betul frustrasi. Frustrasi. Nah, itulah keadaan kita saat ini. Barangkali seperti itu. Untung ya, kita punya GPS. Ada. GPS itu ada sebetulnya. Itu disebut sebagai Buddha Dhamma itu. Bagi yang punya, Buddha Dhamma sebagai GPS, tapi gak cukup. Harus tahu bagaimana cara membaca GPS-nya kan. Di mobil saya, dari dulu ada GPS. Tapi sampai sekarang ini, saya tidak tahu cara pakai GPS dalam mobil saya. Dipancat-pancat kok error melulu gitu ya. Sebentar bisa, sebentar gak bisa. Ah, udah lah. Pusinglah. Nah, akhirnya saya mengandalkan, mengandalkan GPS di handphone saya saja. Jadi, ya oke. Praktislah. Sekarang ada ini. Dulu kan gak ada. Dulu itu GPS pertama itu di mobil. Ini gak ada nih, apa ini? Gak ada. Ini mewah nih untuk militer mungkin ya. Intelijen gitu ya. Sekarang, oh GPS di sini, Google Map. GPS mobil itu. Ada di mobil gak ada, gak bisa pakai saya. Saya merasa kalau pergi kemana-mana takut ya. Dulu itu nanya-nanya orang ya. Itu masih di Indonesia, masih gampang. Nah, kalau di samudera. Atau di mana, di Afrika, di gurun pasir. Bingung kita ya. Jadi, saya mau kasih gambaran dulu. Bahwa hidup kita ini, kalau gak punya GPS, dan gak bisa tahu cara operasionalnya, makanya, itu seperti tadi tuh, orang yang tersesat. Nah, oke. Itu kita imajinasi dulu ya. Nah, kemudian kembali kita sebagai pelaut atau pejalan spiritual tadi itu ya. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Ini buatan saya sendiri. Di suta-suta, saya intisarikan kurang lebih seperti ini. Jadi, saya tanya, ini suta-nya mana? Romohandaka gitu. Waduh, suta-nya mana ya? Ya, banyak ratusan suta gitu ya. Nanti ada suta spesifiknya. Ini yang secara umum, ajarannya seperti ini. Jadi, di dalam ajaran kita itu, ada istilahnya putu jana dan area pugala. Nah, kita sebagai pejalan, sebagai manusia ini, makhluk. Itu disebut putu jana. Kalau kita ini, putu jana itu artinya makhluk awam. Kalau area pugala itu adalah orang suci. Suciwan gitu. Awam itu dalam arti belum mengerti kesucian. Masih awam gitu. Masih pemula gitu lah. Beginner begitu. Jadi begitu. Nah, kita ini termasuk mana? Oke, kita mungkin berangkat dari nomor nol dulu. Saya bilang nomor nol. Karena saya tidak ingin Anda itu menjadi nomor nol ini. Minimal nomor satu. Kita boleh jadi putu jana. Tapi jangan yang bahira. Bahira itu artinya itu adalah di luar. Jadi, maksudnya bahira putu jana adalah makhluk duniawi, makhluk awam, belum suci, tetapi di luar dhamma. Tidak kenal dhamma. Anda punya GPS. Ini kasihan banget. Bahira. Atau jadi alien begitu. Alien itu bahira. Kalau kita lebih bagus lagi, kita itu jadi putu jana yang kaliana. Kaliana itu artinya bajik. Bajik itu mengenal dhamma. Mengenal kebajikan. Minimal, kalau tidak kenal buddha dhamma, kenal sila lah. Kenal dana lah. Moralnya adalah gitu. Bisa berbagi juga. Ada dananya juga. Yaitu kaliana. Saya sering sebut, panggil Bapak Ibu sekalian, kaliana mitra. Artinya apa? Teman atau sahabat yang bajik. Begitu ya. Oke. Ada lagi berikutnya. Kalau kita naik kelas lagi, naik kelas, kita menjadi seka Arya Pugala. Arya Pugala itu orang suci. Suciwan. Seka itu artinya latihan. Jadi suciwan tapi masih berlatih. Masih berlatih. Ini ada juga yang sudah tidak berlatih. Namanya seka Arya Pugala. Atau suciwan yang selesai berlatih. Tidak berlatih lagi. Tuntas berlatih. Saya bilang tuntas berlatih. Kalau tidak latihan, kesana kalau kayak males gitu ya. Konotasinya gitu ya. Tapi tuntas, tamat berlatih. Itu Arya Pugala nomor 123 itu apa? Itu sakadagami, anagami. Sotapanah dulu. Mulai sotapanah, sakadagami, anagami. Yang Arya Pugala nomor 4 itu yang araha. Ini level-levelnya dulu. Jenjang-jenjangnya dulu. Supaya kita tahu kita berada di mana mau ke mana. Ini versi lainnya. Kita ngomong fokus sekarang, kali ada putus jana. Mendetil, anggap saja kita bukan bahira. Bukan orang yang tidak kenal dhamma, tidak kenal kebajikan. Sudah kenal lah. Lumayan lah. Bisa diajak kongkong-kongkong begini. Masih terikat keindriyawian. Kamar, kamaraga begitu. Dan masih melekat. Kalau kita nikmati apa itu masih melekat. Belum tahu caranya menikmati tanpa melekat. Ini guyon saja sedikit. Saya sering bilang, kita dari mat Buddha itu buddhist yang secara statistik. Atau buddhist sosial. Ada buddhist tahunan, mingguan, harian. Yang tahunan itu yang datangnya kalau pas perayaan saja, pas waisakan saja, katinaan saja. Itu datangnya setahun sekali, dua kali. Ada juga yang lebih bagus lah, mingguan. Datangnya pas kebaktian. Atau muncul di Zoom itu sehari minggu pagi begini saja. Lebih bagus lagi harian. Harian itu jadi pengurus keanggotaan. Seperti kalau Henry begini, setiap hari melayani di wihara. Tidak cuma pas showtime saja. Tapi ada meeting-meeting, koordinasi. Harus ke sana kemari. Atau membeli ini, membuat ini. Itu karena ada tugas. Hariannya ada sebagai pengurus. Itu lebih bagus lagi. Jadi kita dekat-dekat dengan dhamma. Jadi upasaka, upasika. Tahu tidak artinya upasaka, upasika? Upasaka itu umat Buddha lelaki. Upasika, umat Buddha perempuan. Tapi artinya, arti upasaka, upasika itu sebetulnya adalah yang duduk dekat. Yang duduk di dekat. Dekat apa? Dekat-dekat dengan dhamma. Dekat-dekat dengan buddha dhamma sangga ini. Yang tidak jauh-jauh. Tidak pakai sampai alien keluar sana itu. Duduk dekat. Jadi upasaka, upasika yang makin bayar, makin dekat. Duduknya tidak kemana-mana. Di situ saja. Dalam lingkaran dhamma ini. Jadi itu tidak cuma di level tahunan. Itu jauh. Alien tahunan. Kemudian kayak meteor muncul setahun sekali. Atau 33 tahun sekali. Seperti komet Heli. Atau mingguan. Tidak. Tapi bagusnya setiap hari, setiap saat kalau perlu. Dekat dengan dhamma. Itu buddha statistik. Statistik. Saya bilang ya bagus. Lumayan. Secara sosial dia bisa. Tingkat sosial keaktifannya berasal tadi itu. Tahunan, mingguan, atau harian. Tapi lebih bagus. Selain kita buddha yang praktik. Tidak cuma statistik. Ini lebih ke arah ke dalam. Sosial itu keluar. Kedalam itu spiritual. Dua-duanya ada jalan. Oke, jadi ada empat level yang saya rangkum dari sutah-sutah. Level pertama disebut sawakah. Kemudian magika, duta, dan ariah. Jadi yang sawakah ini, arti sawakah itu sendiri adalah siswa. Atau bisa juga pembelajar. Jadi mempelajari dhamma. Belajar dhamma. Setelah teori. Kemudian kalau lebih tinggi lagi, spiritualnya adalah menjalani. Mempraktekan. Namanya magika. Maga. Maga itu jalan. Magika itu yang menjalani. Orangnya, pejalan. Jadi melakoni dhamma. Tidak cuma belajar praktek. Kemudian lebih bagus lagi adalah duta dhamma. Yaitu membagi dhamma. Seorang duta. Tidak cuma di sini, tapi juga untuk orang lain. Bagi-bagi. Kemudian yang paling tinggi adalah area. Area Pugala tadi. Yaitu yang sudah menembusi dhamma. Anda masuk di mana sekarang? Posisi Anda itu, kalau Anda lihat GPS map kan selalu. Dari sini mau ke mana? Dua arah kan. Oke, ini mas tahu dulu. Saya di mana nih? Saya ada di sekarang di Kebun Jeruk. Ini mau ke mana? Mau ke Pluit. Jelas gitu. Jangan cari GPS. Saya ada di, misalnya ada di Palembang gitu. Mau ke Pluit gitu. Wah, repot gitu ya. Apakah Anda tidak tahu bahwa Anda ada di mana? Ini ada bagus kemarin. Contoh. Tadi kemarin sore, ada orang mau ngirim makanan buat saya. Orangnya telpon ke saya. Pak, ini alamatnya nomor Bapak 306. Iya, iya Pak. Di mana? Bapak sudah di jalan, ini jalan asem tempat saya. Ya, sudah Pak. Saya di jalan asem. Oke Pak. Rumah saya pojok, Pak. Ada patung gajahnya, Pak. Kalau tidak tahu, Bapak tanya saja satpam atau orang situ. Rumah saya itu cukup terkenal. Di belakang wihara begitu, ada patung gajahnya. Semua orang tahu di sini. Sudah dia nanya-nanya apa lagi? Pak, tidak ada. Sudah ada orang tahu. Lah, wihara tahu tidak? Tidak tahu juga. Lah, kok aneh? Saya curiga nih. Tunggu, Tunggu, Pak. Bapak itu alamatnya betul. Betul, Pak. Ini jalan asem. Oke, asem dua romawi. Betul, Pak. Saya kan bingung nih. Salah gimana? GPS-nya, Bapak benar tidak? Betul, Pak. Saya GPS begitu. Tunggu, Tunggu, Pak. Alamatnya benar tidak? Di kotak paketnya ada tulisannya alamat. Dibaca sama dia. Oh, buat Pak Handaka, Jalan asem dua, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, ya betul kan, Pak. Itu GPS-nya sama dan itu, kan? Saya enggak tahu, Pak. GPS-nya saya bilangnya begini kok. Tunggu, Tunggu, Pak. Saya curiga. Jangan-jangan jalan asem itu ada banyak. Tidak cuma saya sendiri rumah saya sendiri. Ya, betul. Saya tanya. Pak, Bapak di Jakarta Barat kan? Di Greenville kan? Tanjung Durian kan? Bukan, Pak. Saya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lah, nah itu dia kaget saya. Nah, ini kok bisa begitu? Wah, salah, Pak. Salah, salah, salah. Ya, sudah saya arahkan. Akhirnya saya kasih Sherlock. Sampai juga satu jam kemudian ke rumah saya. Ya, saya kasih ekstra tip. Ini pengelan pribadi saja. Tapi pelajaran moralnya adalah, bahkan kita itu pun bisa salah. Kita sangat yakin. Ngantar paket, isinya makanan, enggak boleh telan. Sudah dingin. Isinya yogurt lagi. Aduh, sudah leleh semua yogurt-nya itu. Jadi, kita bahkan si driver-nya itu kasihan. Dia tidak tahu dia di mana. Dia pikir dia itu ada di sini. Nah, sini itu apa? Kutip gitu ya. Ya, alamat ini. Padahal harusnya dia ke Jakarta Barat. Tapi dia malah nyasar ke Jakarta Selatan. Nah, tapi alamatnya mirip. Jalan Asem 2. Nomor saya enggak ada di sana. Ya, ciri-ciri rumahnya enggak ada. Nah, itulah dia, Bapak Ibu. Saya itu kadang merinding gitu ya. Kita itu merasa bahwa agama Buddha ini kok banyak sekte, banyak guru, banyak ordo. Padahal Buddha sendiri kan ya cuma satu ajaran Dhamma Winanya ini. Ya, paling variasi-variasi lah ya. Tapi intinya tetap satu lah ya. Tapi sekarang ada yang kesono, kesini. Bingung gitu ya. Belum lagi kualitas agama ya. Itu sudah ada yang saya diomong ya. Jadi, ini bisa menyeramkan gitu. Anda merasa Anda belajar Dhamma, tetapi ternyata, bahkan titik pangkal where are you now-nya, Anda ada di mana, we are here, itu bisa salah. Nah, itu penting ya. Jadi, maksud saya, tolong Anda ketahui dulu Anda itu sebagai mat muda itu sekarang ada di mana, jenis yang mana. Apakah yang tahunan, apakah yang harian, ataukah yang sudah menjalani Dhamma, atau bahkan membagi Dhamma. Ya, seperti saya. Saya ini, ya, ya, semuanya ada berarti ya. Perayaan ya datang, mingguan ya datang, harian datang, mempelajari Dhamma, sawaka iya, magika iya, duta iya, aria. Ya, itu urusan saya pribadi nanti ya. Ya, begitu. Jadi, lumayan. Modalnya sudah benar dulu. gitu ya. Oke, semoga Anda juga ngerti maksud saya ini ya. Where are you now? Oke, ini satu perumpamaan lagi. Ini Anda tahu permainan, apa itu, ular tangga. Ular tangga itu ternyata asalnya juga dari India. Zaman India kuno, 2000 tahun lalu itu, sudah ada permainan, apa, snake and ladder gitu ya. Ular tangga semacam ini. Jadi, itu cara mainnya tahu kan. Anda jalan, 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 seperti perjalanan tadi itu. Kalau dapat tangga, Anda naik. Anda bisa naik terus. Tapi ingat ya, di setiap langkah Anda itu bisa dapat ular. Ekor ular misalnya kan. Ekor ular atau mulut ular itu. Anda bisa langsung drop shot lagi, turun lagi. Tidak peduli Anda sudah bisa naik jalan sampai setinggi apapun, Anda selalu bisa turun lagi, kalau kena ular itu. Nah, sama. Perjalanan kita ini berputar-putar dalam sangsara ini. Tidak peduli seberapa bayinya kita, seberapa seniornya kita, seberapa kita sudah berapa lama, bermilyar tahun di dalam sangsara ini. Kalau Anda itu belum game, belum tamat, belum sampai level aman tertentu, Anda selalu bisa dapat ular. Drop shot, turun. Jadi ada istilah, kita perlu penembusan, atau abisamaya, agar tidak jatuh, cawati. Cawati itu artinya jatuh, gawat. Jadi perlu penembusan. Ada konsep penembusan, atau di level berapa, amannya ada. Nah, begini. Level yang aman, yang tidak mungkin jatuh lagi, jatuh ke mana? Jatuh ke alam menderita. Alam menderita itu ada empat. Itu pertama, paling bawah itu, niraya atau neraka. Kemudian tiracanah. Tiracanah, yoni itu rahim hewan. Kemudian alam ketiga, bari bawah itu adalah petah. Petah itu artinya hantu, alam hantu. Hantu yang sengsara, menderita, kelaparan. Kemudian asurah. Asurah itu rahsasah. Semidewa, tapi rahsasah yang sedih, yang marah. Itu empat alam menderita. Alam apa ya? supaya kita itu atasnya alam manusia. Kita itu level kelima. Biar tahu ya. Kita supaya tidak jatuh ke alam menderita ini. Supaya minimal jadi manusia lagi, kalau masih mau mengembara. Sekurang-kurang jadi dewa, atau beraman, dan seterusnya. Supaya tidak jatuh ke bawah, kita harus mencapai level aman dulu. Supaya tidak bisa masuk neraka lagi. Tidak bisa jadi hewan lagi. Tidak bisa jadi hantu. Karena sudah jadi hantu, hewan, asurah itu bisa lama sekali, muter-muter di bawah, intelektualitas kita, karma baik kita, deposito karma kita, bisa drop shot juga. Akhirnya makin susah mau ke atas lagi. Di dunia pun juga sama, Bapak-Ibu. Analoginya begini. Ada pepatah mengatakan, orang kaya, kok makin kaya? Orang tidak punya, kok tetap tidak punya, atau makin tidak punya? Bagi orang kaya, yang punya modal, untuk menjadi lebih kaya dua kali lipat, itu rasanya lebih gampang daripada orang miskin, untuk mendobel kekayaannya. Betul kan? Praktiknya seperti itu. Nah sama, karena apa? Mereka punya modalitas, mereka punya sistem, mereka punya infrastruktur, punya network, yang bisa membuat, wah saya mau mengkapitalisasi, menggandalkan kekayaan saya, oh tinggal dagang ini, dagang ini, investasi ini, lebih gampang. Nah kalau modalnya itu pas-pasan, buat makan tiap bulan saja kurang, lah gimana? Mau investasi? Susah. Ya kan? Nah sama, makhluk hantu, Anda jadi hewan, jadi hantu, itu mau naik ke alam surga, susahnya setengah mati. Jadi alam manusianya, kayak apa tuh, ada film apa, Ular Putih, Legenda Ular Putih, Pai Cusen gitu ya dulu ya, mau jadi manusia, setengah mati susahnya. Kalau manusia jadi manusia lagi, lebih mudah. Nah mudah kan bilang tuh, sungguh sulit menjadi manusia. Betul. Dalam-lamo pada sebutkan ya. Kelahiran manusia begitu berharga, pakai perumahan penyu, segala macam. Betul itu. Tapi sulit, tapi enggak sulit-sulit amat, kalau saya bilang. Kenapa begitu? Kalau Anda sudah jadi manusia, lari jadi manusia lagi, itu lebih mudah. Anda jadi dewa, Anda turun jadi manusia, itu juga mudah. Tapi maksudnya Buddha itu, kalau begitu Anda itu turun ke alam apa ya, alam menjeritnya tadi, mau jadi manusia, sampai ribuan miliaran tahun, belum tentu berhasil. Makanya amet-amet, jangan sampai kita drop shot ke bawah. Alam menderita. Mau naik lagi, aduh susahnya. Teman Anda sebagai hantu misalnya, teman Anda ngiri, kalau Anda berbuat baik pun dicemok, Anda mau mematih pun dipegang-pegang terus. Atau Anda ditulari sifat-sifat jelek mereka. Jadinya, merasa benar, kroyokan gitu ya. Yang banyak teman-teman ada jutaan hantu kok, masa saya sendiri yang salah. Mungkinlah kita juga demo-demo misalnya begitu kan. Sesama dengan pikiran rendah begitu kan. Sama. Jadi, oh ini adalah kebenaran. Di alam saya kebenaran begini. Anda meng-justify itu. Wah berarti tindakan sadistik atau sarkastik ini benar. Banyak temannya loh. Itu the power of kroyokan. Kalau Anda sendiri, Anda bisa raku-ragu. Kalau ada kroyokan itu biarpun salah, Anda itu mantep. Nah itu dia ya. Kalian amita. Pergaulan penting banget. Maka jangan amit-amit, jangan sampai. Terus dari hantu atau binatang atau asura. Apalagi masuk terangka. Susah untuk level up lagi. Oke, kembali ke sini. Jadi, angka aman pertama adalah Sotapati yang masuk arus. Sotapana. Anda bisa baca di situ. Kolom berikutnya lagi adalah tentang belenggu-belenggu. Jadi, ada 10 belenggu. Kalau kita level 1, Sotapana itu mematahkan belenggu nomor 1, 2, 3. Nomor 2, sekadah gami, itu melemahkan belenggu nomor 4 dan 5. Kemudian, anak gami itu mematahkan 4 dan 5 belenggunya. Nomor 4 ini hasrat Indriyawi Kamaraga. 5 itu wiapada. Gampangnya, kalau 4 itu adalah loba. Kalau niat buruk itu wiapada. Atau patiga. Patiga wiapada, dosa. Loba dosa. Nomor 6 sampai 10 ini moha. Moha di sana. Jadi, araha yang tertinggi. Orangnya disebut araha. Kalau tataranya, levelnya disebut arahata. Bahasa Indonesia itu yang layak. Araha itu artinya pantes, atau worthy, atau layak, atau berharga. Bernilai. Jadi, yang layak. Yang masuk arus yang pertama. Kedua, yang sekali kembali. Yang tiga, yang tak kembali. Keempat, yang layak. Jadi, ini petanya begitu dulu. GPS-nya harus tahu. Tolong serius. Yang enggak mudeng nanti pendalaman lagi. Tapi, ini tahu dulu petanya. Jadi, kita sekarang mau ke mana. Dan harus ngapain. Oke. Saya enggak akan sharing nomor 234 kali ini. Tapi, yang minimal nomor 1 dulu. Sotapati. Tataranya. Orang disebut Sotapana. Saya ingin mengajak Anda semua itu bisa membaca peta. Bagaimana road map-nya. Road map-nya menuju Sotapana. Ayo, bareng-bareng. Kita berjuang untuk sama-sama masuk arus. Menjadi Sotapana. Apa syaratnya? Ciri-cirinya lagi. Tadi itu lahir ulang. Paling banyak tujuh kali. Mati, hidup tujuh kali. Paling banyak itu. Tapi di alam manusia dan alam dewa. Bukan di alam berahma. Alam dewa, manusia, alam dewa, manusia. Itu saja. Maksimum ya tujuh kali. Kalau Anda berjuang lebih cepat. Anda bisa cuma tiga kali. Atau dua kali. Itu apa? Berarti mencapai anagami sebelum tujuh kali mati. Bisa. Jadi satu kali lagi. Atau tidak kembali lagi. Bisa. Bisa. Oke. Dan itu jelas tidak jatuh ke alam menderita tadi itu. Oke. Syarat yang lain adalah. Satu, dua, tiga. Belenggunya dipatahkan. Nanti kita menjelaskan. Yang satu, dua, tiga ini apa saja. Itu levelnya. Oke. Jadi mari kita cita-citakan ya. Sebagai mati Buddha itu harus punya tujuan. Tujuan hidup. Tujuan keumatan. Sebagai penganut dhamma ini. Saya bukan cuma sekedar rajin kewihara, rajin berderma, gitu. Tidak cukup. Seperti teman saya. Saya punya tujuan menurut agama saya untuk mati masuk surga. Atau surganya ada di bumi atau di alam setelah kematian nanti. Ada kemuliaan. Ini, ini, itu. Ya saya senang. Wah, salut. Kamu mantep. Karena punya tujuan. Ada sense of direction. Nah, mati Buddha ini saya lihat kok kayak santai-santai saja. Ya, yang penting jahat-jahat. Yang penting sudah lumayan sering-sering berbuat baik. Ya kan? Ya, tapi kayaknya gampang goyah begitu. Terlalu santai gitu. Kalah. Kalau masalah mantep-mantepan itu kita kalah. Padahal Buddha itu adalah mengajarkan dhamma yang betul-betul membutuhkan komitmen tingkat tinggi. Bahkan confident tingkat tinggi juga. Keimanan, keyakinan, sada, pasadi gitu yang tingkat tinggi juga. Mantapan itu pasadi gitu ya. Ya, tapi mati Buddha ini tidak memarisi itu. Coba Anda lihatlah. Founder agama mana yang paling confident luar biasa. Nah, ini itu dibanding dikit. Anda lihatlah, Buddha Gautama itu bagaimana. Ya, toh. Sejak bayi aja lahir itu dia sudah langsung bertekad kok. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada lagi lahiran berikutnya. Ya, dia akan cerah dalam kehidupan ini juga. Beberapa menit sebelum cerah pun ya. Beberapa jam dia. Ya, meditasi dia bilang, saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mencapai kecerahan. Atau mati. Biar mati. Kulitnya sampai mengering. Darahnya mengering. Kulitnya sudah sampai kering begitu. Tinggal tulang aja. Tidak masalah. I will not move. Unshakable. Buddha itu tekadnya, adi tanahnya, wirianya itu mengerikan. Tidak cuma satu kehidupan. Tidak banyak kehidupan. Kita sebagai cucuk-cucuknya gitu ya. Mewarisi itu enggak sih? Mungkin saya heran loh. Saya dikatakan, wah andakah kok perlu dengan semangat? Mungkin saya menurut saya biasa saja. Ya kan saya pindahan dari agama ini, agama itu. Saya belajar. Ya baik-baik kan saya adopsi, saya akumulasi terus begitu. Jadi saya lihat umat Buddha ini paling kurang semangat gitu. Dalam menjalankan dhamma ajaran utamanya ini loh. Nah itu. Keyakinannya kurang mantap. Ya. Motivasinya atau cetananya juga pas-pasan begitu. Nah apalagi tujuan. Tujuannya. Tujuannya pindah agama mungkin. Kalau yang tujuan saya ke wihara mungkin cari jodoh. Kalau dapet jodoh agama apapun, enggak ada masalah. Nanti saya ikut saja. Repot. Ya. Nah ini sedikit guyon ya gitu. Jadi supaya Anda itu agak tersinggung sedikit gitu loh. Kok beragama Buddha kok tidak punya tujuan? Nah. Kemarin saya tanya, kenapa tujuan enggak nirwana sekalian? Ya nirwana itu tunggu. Bertahap. Kita maunya yang realistis. Yang achievable. Saya bilang, saya belum mampu tuh. Kalau mencapai nirwana belum mampu. Tapi itu bisa memungkinkan. Tapi step by step. One step at a time. Misalnya Cik Nani. Cik Nani sering ada-ada sekolah minggu disini kan ya. Cik Nani. Sekolah minggu ya. Ada anak kecil gitu ya. Bilang, teacher. Atau manggil apa anak sekolah minggu itu ya. Miss Nani gitu ya. Apa sih? Cici, tante gitu ya. Saya mau belajar, mau belajar patikcas samupada. Anak sekolah minggu gitu. Waduh pusingan Cik Nani ya kan. Jadi tunggu, tunggu, tunggu. Belajar dulu lah inilah Pancasila dulu ya. Kata mama saya harus belajar, harus belajar abidama. Iya nanti, nanti, nanti pelan-pelan ya dek ya. Ya nak ya. Kau belajar dulu ini tisarana dulu gitu. Ya kan sama. Nanti kalau sudah SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu bisa belajar lagi. Cari guru lain. Begitu. Jadi sama. Saya belum mampu mencapai nirwana. Tetapi saya tahu, senang. Oh GPS ini ada levelnya. Weh. Ya kan. Saya misalnya mau pergi GPS dari sini ke Surabaya. Jakarta, Surabaya nih. Tunggu dulu. Sebelum ke Surabaya, saya harus lewat mana dulu nih? Dari Jakarta, oh lewat Bekasi atau lewat Cilegon? Nah harus tahu dulu nih. Dari Jakarta, oh ternyata ke arah Bekasi. Cilegon kan ke arah Sumatera nanti. Harus ke timur. Kemudian dari Bekasi ke mana? Oh bisa lewat Bandung. Oh bisa juga lewat Cirebon. Oh atau lewat Purwakerto misalnya. Dan seterusnya. Akhirnya sampai ke sana. Tapi selalu one step at a time. Tapi tahu tujuannya nirwana. Nah yang realistik. Yang uncipable. Selangkah demi selangkah. Kemudian kalau kita punya cita-cita, tujuan, aspirasi. Sebagai suatu panah. Kita tidak usah khawatir. Wah nanti rugi. Wah nanti dikira sombong. Tidak adalah. Menjadi suatu panah itu bukan kesombongan. Kalau Anda sombong, Anda tidak bisa menjadi suatu panah. Tertutup pintu suatu panahnya. Tapi Anda bertekad, itu bukan sombong. Seperti saya kepikiran jadi sarjana. Kuliah. Apa itu sombong? Ya enggak dong. Tapi kalau Anda sombong, kalau sudah sarjana atau belum sarjana. Wah mentang-mentang sarjana. Jadi pintar, itu sombong. Tapi kalau buat cita-cita kan bagus. Nothing tulus. Dan ada ruginya. Kemudian terakhir, tadi itu. Ini adalah stasiun atau terminal. Angka aman dulu. Pasti ada yang ngangkut. Pasti dapat mobil. Pasti dapat kereta. Yang terdekat dalam hidup ini juga. Paling dekat. Nanti yang stasiun berikutnya akan Sakadagami, Anagami, Araha. Tadi itu. Belakangan nanti. Nomor Jisamsu tadi itu. Satu dulu. Yang paling dekat, mati-matian target kan ini. Jadi inilah suatu tujuan yang Buddha katakan dalam Nama Pada 178. Yang terbaik. Buddha berkata, dengan atau dibandingkan. Maksudnya dengan itu. Dibandingkan dengan kekuasaan tugal di bumi. Atau dengan pergi ke surga. Dengan kekuasaan seluruh alam. Buah yang masuk arus. Sotapanah. Adalah yang terbaik. It's the best. Jadi enggak ada yang lebih layak berharga daripada menjadi suciwan yang level 1 ini. Ada sih yang lebih tinggi dari ini. Menjadi level 2, 3, 4 tadi itu. Nanti. Dibandingkan yang dunia atau bahkan surga, 31 alam pun ini lebih baik. Kemudian sekarang jalurnya. Mulai makin teknis. Lewat mana nih? Bekasi atau Cilegon? Ada jalur. Banyak jalan menuju Sotapanah. Ada banyak. Tapi rangkum jadi dua aja di dalam Okanta Sang Yuta ini. Jalur Sada dan Jalur Dhamma. Jalur Sada. Jalur Sada itu gini. Jadi intinya, inti ayat-ayat sucinya itu begini. Indra, rupa, kesadaran, kontak, perasaan, pencerapan, niat, nafsu, unsur, gugus, semua ini. Semua gugus kehidupan ini itu. Tidak tetap bisa berubah, bisa berganti. Satu kata. Anicca. Itulah. Tidak tetap bisa berubah, bisa berganti. Jadi apa? Oke. Intinya itu. Kalau Anda melihat itu, memahami, menembusi itu, Anda jadi Sotapanah. Sebentar. Tunggu, tunggu. Tapi ada dua jalur. Ia yang memiliki keyakinan dan kemantapan dalam prinsip itu, prinsip Anicca itu, itu disebut dengan pengikut dengan Sada. Sadanusari. Jadi itu melalui jalur keyakinan. Pokoknya mantap itu sudah tergoyahkan. Yang kedua adalah, yang terima prinsip itu, setelah menimbang, merenung dengan kebijaksanaan atau wawasan tertentu, itu disebut Damanusari. Pengikut dengan Dama. Entah mau jalur Sada atau jalur Dama, tidak masalah. Karena setelah mencapai keyakinan itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan yang membuat mereka lahir di neraka, rahimewan, atau wilayah hantu. Ia tidak mati tanpa menembusi buah Sotapanah. Jadi, boleh pilih. Anda tipe yang mana. Ini mungkin bukan pilihan ya, tapi cenderung kayak inklinasi atau kecenderungan. Saya sendiri termasuk yang mana. Kalau saya kecenderungan saya, saya kecenderungan yang Dama. Dama orang bilang juga kayak Panya. Panya itu ada kebijaksanaan. Bisa menimbang dan kebijaksanaan ini sebutnya. Menimbang dan kebijaksanaan. Jalur Panya. Jalur Panya atau jalur Sada. Ada juga mungkin Tante saya, dia tidak banyak saya belajarnya. Bahkan ceramah gini dia bisa tidak mudeng. Tapi dia punya keyakinan luar biasa. Kadang saya juga terinspirasi dengan keyakinan dia. Pokoknya saya baca ini, ayat suci parita ini mantap. Oke, oke. Saya senang ya. Padahal mungkin dia lebih rajin daripada saya yang baca paritanya. Tapi itu jalur Sada. Oke, bisa juga. Tidak masalah. Ini adalah ciri-ciri Sotapanah. Memutus tiga belenggu. Nanti belenggu itu apa? Nanti kita bahas. Belenggunya ada kita bahas. Itu Sang Yojana. Kemudian dia mapan. Tidak akan lahir ke dalam alam cerita. Kemudian selalu melaju menuju kecerahan. Jadi para Sotapanah ini tidak mungkin mundur. Tidak mungkin dapat ular turun. Maju, 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 maju. Ada temponya maksimum tujuh kali. Angka aman, mapan, dan terus lanjut. Dia dibimbing oleh pencerahan Dhamma di dalam dirinya sendiri itu. Sotapanah tidak butuh guru lagi. Bahkan tidak butuh seorang Buddha untuk membimbingnya. Kalau ada Buddha, ya berkah, bagus. Bisa faster, lebih cepat, lebih instant. Dibantu memicunya. Tapi kalau tidak ada Buddha pun, tidak belajar teori Dhamma pun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena dia bisa dibimbing oleh wawasan insight-nya selama ini. Ditambah dengan mungkin kondisi yang mendukung. Sifat-sifat luhurnya itu bisa membuat dia terkondisi terus untuk makin maju, makin maju, makin maju. Begitu. Jadi gampangnya tidak butuh guru lagi. Tapi harus tetap berlatih terus. Sebut Seka tadi itu ya. Seka itu masih berlatih. Satakatuparama artinya yang paling banyak tujuh kali lagi lahir dan mengembara di alam Dewa dan manusia. Kita sekarang kupas mengenai tiga belenggu ini. Karena tiga syarat ini yang paling penting untuk Anda yaitu Gul, Sotapanah atau tidak Sotapanah. Dalam kehidupan ini juga. Ada tiga belenggu atau Sangyojana. Saya kutip dari, sutanya banyak nih ya. Saya pilih yang judulnya bagus, Sangyojana Sutah. Jadi pebabaran mengenai belenggu. Angkutan Ranikaya sepuluh, Sotah tiga belas. Mohonin izin minum dulu. Oke. Jadi, nomor satu adalah Sakaya Diti. Ini harus diputus. Sakaya Diti. Diti artinya pandangan. Sakaya. Kaya artinya adalah tubuh, gugus, grup, sosok. Sak. Sak itu sah. Sak itu sati sama, artinya adalah ada atau eksis. Jadi pandangan adanya kesosokan, kedirian, ada kesesuatuan. Ya, nah gitu. Yang merupakan susunan. Kayak itu bukan berdiri sini, tapi susunan. Segugus, sekelompok. Saya bilangnya diri gampangnya gitu ya. Pandangan adanya kedirian gitu. Ada, kalau lebih gampang lagi, keakuan juga boleh. Kalau keakuan kan orang bingung ya. Aku ini apa? Ini aku kan ada. Kok kalau harus diputus, tidak boleh ada aku. Nah, kalau pakai kata aku ini agak rancu. Aku itu begini. Aku itu bahasa palingnya kan ahang gitu ya. Atau milikku itu apa? Me. Buatku me gitu ya. Jadi, ahang, me, aku, diriku, milikku, saya begini ya. Wu, I. Itu ada. Itu digunakan untuk bahasa sehari-hari. Misalnya, aku Handaka. Kamu Henry gitu ya. Itu ada gitu ya. Maksudnya tidak ada. Terus ngomongnya apa? Lu, lu, lu. Lu artinya juga kamu gitu kan. Situ, situ, situ. Situ juga artinya situ. Tetap ada untuk secara bahasa sehari-hari. Linguistic convention. Jadi, kesepakatan. Bahwa ini loh, ini saya bilangnya saya. Itu, situ, situ kamu. Atau sono gitu ya. Sekedar untuk nama penyebutan ajalah. Ini, itu, ini, itu aja gitu. Nah, jadi orang bingung kan. Kalau berarti kita tidak boleh ada keakuan. Ya, maksudnya keakuan itu ego gitu loh. Maksudnya, yang negatif gitu ya. Aku ya ada, tapi tidak boleh ngaku-ngaku. Nah, keakuan gede gitu ya. Misalnya, pakai istilah yang agak aneh dulu. Kedirian. Karena kaya ini artinya kan tadi sosok. Jadi, padahal ada yang kesosokan juga keren gitu ya. Nah, ini belajar istilah yang benar dulu. Jadi, maksudnya gimana? Jadi, Buddha itu mengatakan dalam Ayasutah bahwa kita ini cuma merasa bahwa aku ini ada. Dan ini adalah milikku. Aku punya ini. Aku ini di dalam sini. Atau ini di dalam aku gitu ya. Nah, itu tadi. Formulanya adalah menganggap X adalah aku. Aku punya X. X dalam aku. Aku dalam X. X itu apa? Gantilah dengan apapun. X itu bisa berarti misalnya fator-fator mental ya. Perasaan. Atau pencerapan. Atau kesadaran. Atau tubuh. Atau ganti aja. Gampang lah. Pacar gitu lah. Pacar. Ya, bisa juga. Atau barang. Ya, apapun. Jadi, misalnya perasaan gitu. Misalnya aku ini marah gitu. Marah. Menganggap kemarahan adalah aku. Terus, aku punya kemarahan. Terus, kemarahan di dalam aku. Aku di dalam kemarahan. Wah, I'm in anger gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, aku ini dimunculkan. Mungkin ya perasaan marah itu ada. Tetapi dikasih label. Dilabeling. Aku marah. Yang marah ini aku. Gitu kan ya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi, ini salah. Udah bilang, itu perasaan marah itu ada. Tapi akunya nggak ada. Ya kan? Perbuatan itu ada. Tapi pelakunya nggak ada. Nah, ini agak sulit ya. Dibayangkan gitu. Nanti buat meditasi ya. Nah, merasa, memandang, menganggap, mengasumsikan bahwa sang aku, sang sosok, sang diri itu ada. Itu yang namanya belenggu pertama. Sekayaditi. Jadi, kalau dalam bahasa Prancisnya itu, cogito ergo sum. Itu dari René Descartes ya, filsuf Prancis gitu, mengatakan cogito ergo sum. Artinya adalah, I think therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Ya itu lah. Bagaimana ngomongnya dia? Jadi, gue menciptakan satu pemikiran, storyline begitu, cerita. Di dalamnya ini, aku itu eksis. Bahkan lebih besar lagi ya. Udah cuma aku. Tuhan pun eksis. Dan macam-macam. Dan seterusnya gitu ya. Tuhan menciptakan tentang diriku. Aku adalah ciptaan Tuhan. Dan macam-macam. X-nya diganti macam-macam tadi itu. Story-nya tergantung Anda sendiri. Ceritanya, X itu feel in the blank. Bikin story Anda sendiri. Ini keluargaku, ini negaraku, aku ada di dalam anakku, pasanganku, dan macam-macam gitu. Punya story masing-masing. Apabila semua itu adalah sebetulnya ilusi. Kayalan. Atau delusi. Delusion itu adalah de-illusion. Jadi, ilusi yang salah. Ilusi yang benar-benar gak apa-apa lah ya. Ilusi yang baik-baik masih oke lah. Tapi ilusi yang salah. Delusion. Kabut. Ngarang. Oke, yang kedua adalah belenggu namanya wicikica atau keraguan. Ini lebih mudah jelasinya. Tidak mantap, ragu-ragu, sangsi. Terhadap tiga selalu. Buddha, dhamma, sangga. Disebutkan itu. Tiratana. Oke, kita bahas lagi nanti keraguan. Kemudian ketiga adalah belenggu silabata para masa. Artinya apa nih silabata para masa? Lekatan laku kebiasaan. Ini saya terjemahkan secara luas gitu. Para masa itu attachment atau clinging. Melekat, merekat, mencengkram. Silah itu adalah laku. Bata atau wata itu adalah ritual atau kebiasaan. Jadi, kelekatan terhadap perilaku kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya, siapa lagi ya? Korban saya di sini cuma Henry sama Nani. Yang lain siapa nih? Yang bisa siapa panggil? Ya udah, Henry lagi lah. Henry, kalau nyabari, gosok gigi nggak? Ada kan? Gosok omong, gosok. Dua kali, satu kali, dua kali gitu lah ya. Lumayan lah ya. Lima kali? Dua kali, dua kali. Kalau lima kali itu ekstrim namanya. Ekstrim. Nanti giginya copot semua, habis rontok. Nah, itu kan kebiasaan bagus. Masuk gigi, dua kali. Bagus, sadu-sadu ya. Tapi, tapi suatu hari Henry lagi nggak bisa nih. Mungkin odolnya habis atau sikatnya itu patah. Atau keluar kota, nginep, lupa bawa sikat gigi. Terus gelisah. Sehari ini, kok belum kosok gigi? Satu kali pun belum nih. Dia langsung gelisah, marah-marah. Wah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Saya nggak menolak makan. Saya mau nggak makan kalau belum kosok gigi dulu. Ini kan namanya, kamu sudah terlalu melekat dengan kebiasaan baikmu yang namanya kosok gigi. Nanti kan ya. Padahal baik. Bagus nih. Bagus. Sehat. Tapi, kalau jadi nggak pas nggak bisa, yaudah cincai lah. Sekali-kali lah, 24 jam, kosok-kosok gigi. Pakai gini-gini, pakai tisu lah. Nggak apa-apa lah. Koboy-koboy dikit lah. Jadi nyantai lah. Bahkan kita bisa melekat pada laku kebiasaan yang positif seperti kosok gigi itu. Atau apapun lah, makan. Soalnya makan harus tiga kali sehari. Kalau nggak tiga kali, nanti moodnya jelek. Ya apa sih? Itu positif. Kalau negatif, jelas gampang. Misalnya merokok. Merokok kan kurang baik. Itu sudah melekat silap-silap para masak. Gampang. Kalau negatif, gampang. Narkoba misalnya, ngedrak. Atau yang positif-positif sudah susah. Yang sulit ya. Anda belum sota panah kalau Anda itu masih melekati bahkan kebiasaan positif Anda. Iya kan? Kalau begitu, misalnya bederma bagaimana? Dana gitu. Dana kan baik, Romo. Dana kan positif. Wah, saya mau memaksa. Saya mau duana setiap hari gitu ya. Kalau nggak dana, saya merasa gelisah. Merasa belum menapaki jalan sota panah. Iya, tapi nggak boleh ekstrim. Itu positif. Tapi kalau pas lagi absen, tidak ada duit atau lupa, ya sudah, nyantelah. Dirapel besok masih bisa. Nggak usah, waduh, jam 11 malam cari ATM, mau transfer. Ya udah, nggak usah malah dirapok nanti ya. Malah masuk angin gitu ya. Jangan terlalu lekat-lekat amat lah. Nah, itu harus kebijaksana. Karena bisa let go juga. Jangan ada kelekatan laku kebiasaan. Ini luas sekali spektrumnya. Bisa apapun. Coba Anda introspeksi kebiasaan-biasaan apa, positif negatif Anda. Ya, jangan lekati. Jangan lekati. Oke, itulah tiga belenggu. Kemudian lebih dalam lagi mengenai sota panah. Nah, sota panah ini punya faktor atau ruas. Ada dua versi ya. Empat ruas sota panah. Versi pertama di Brahmacari Yoga. Ada sota. Yang kedua di Tapati Sota. Bedanya cuma di nomor empatnya. Jadi ciri-ciri sama tadi. Punya kemantapan. Pasada. Yang aweca. Yang aweca itu yang jernih. Yang betul-betul sudah kayak menembusi lihat sendiri. Bukan kemantapan membuta. Tapi kemantapan yang melek terhadap Buddha. Kemantapan melek terhadap Dhamma. Kemantapan melek terhadap Sangga. Bukan fanatisme membuta loh ya. Semuanya bisa, wah saya mantap. Mau mati demi Buddha Dhamma Sangga. Menurut saya itu bodoh. Buddha saja yang minta kamu suruh mati loh. Tidak ada itu. Apa harus umur korban mati demi Buddha. Tidak usah repot-repot lah. Mati demi dirimu saja Buddha tidak boleh. Mati demi Buddha apalagi tidak butuh Buddha itu. Bukan begitu paham kita ini. Mantapnya terhadap Buddha itu apa maksudnya? Terhadap kualitas kebudayaan. Tatak Gata itu punya sifat di Buddha Nusati. Sudah hafal semua ya. Iti Piso, Bagawa, Rahang, Sama-Sambudu. Itu semua ada sembilan sifat kualitas Buddha itulah mantap pada sifat-sifat luhur itu. Terhadap Dhamma ada enam sifat mantap. Sifat Dhamma. Yaitu apa itu? Yaitu apa itu? Yaitu apa? Hipasiko, Akaliko, Paneiko. Yaitu? Meditabu, Winyu, Hiti. Jalan macam itu. Nah, itu adalah kualitas-kualitas Dhamma. Kalau dipelajari, Anda punya kemantaman di situ. Jika pula sanggah. Nothing personal. Bukan pada pribadinya. Tapi sanggah. Sanggah itu termasuk you and me. Bukan Biku, Bikuni. Tapi sanggah suciwan. Arya sanggah. Kalau misalnya si Nani itu mencapai sotapana, Anda adalah Arya sanggah. Tapi gelarnya siapa yang ngasih? Tidak ada. PPDS tidak mungkin keluarin sertifikat Anda sotapana. Tidak mungkin. Atau dari majelis ini dapat gelar sotapana. Tidak mungkin. Itu bukan seperti santo, santa, ada penganugerahan gelar. Tidak ada. Ini adalah spiritual. Berarti Anda sendiri yang tahu. Jadi kemantapan yang jerih, yang melek terhadap sanggah. Yang keempat adalah ciri-cirinya sila yang dipuji suciwan. Jadi sotapana itu tidak mungkin melanggar sila. Gampangnya lima sila itu gampang. Lima sila kalau perempuan tangga. Kalau Biku, 227 pati mukha sila. Bikuni, 311 pati mukha silanya. Itu yang tidak mungkin dilanggar. Kalau kita sendiri masih suka melanggar, kita tahu diri. Saya belum sotapana. Kemudian nomor empat yang lain di versi tamati suta ini. Satu, dua, tiga, yang sama. Ciri-ciri empat adalah caga yang mantap. Caga itu artinya kemurahan hati, kedermawanan. Jadi suara sotapana itu sangat murah hati. Sangat pemurah. Gampang memberi. Suka ngasih-ngasih. Itu dia. Itu ciri-ciri sotapana. Kemudian di dalam dutia sariputa-suta, ini ada empat faktor sotapana atau semacam syarat-syaratnya juga. Atau cara. Hal-hal ini ada di dalam sotapana. Cara hidupnya. Cara hidup sotapana. Yang pertama, sotapana itu bergaul dengan orang baik. Saporisa sangweso. Saku artinya baik, bagus. Purisa itu orang. Sangweso itu bergaul dengan asosiasi. Bergaul dengan orang baik. Dan kalian amitra sekalian ini. Sotapana tidak akan menikmati bergaul dengan orang yang tidak baik. Saya tidak bilang harus buddhist. Tapi orang baik kan bisa saja non-buddhist. Tapi ya baik. Itu bisa juga jadi teman baik seorang sotapana. Kedua, belajar dhamma sejati. Saya bilang sejati. Sadama. Sadama. Sawanang. Jadi susah ngomong yang sejati atau tidak sejati. Karena setiap sektor, bahkan pandangan, opini pun merasa bahwa ini yang real, ini yang ori, ini yang the truth. Repot. Tapi kalau Anda belajar terus-terus, Anda akan bisa get the feeling. Anda akan mengerti. Ketiga, sotapana itu punya kebiasaan merenung bijak. Yoniso manasikaro. Arti apa? Merenung bijak itu, Yoniso artinya itu menuju rahim. Manasikaro itu merenung. Merenung menuju ke rahim. Maksudnya apa? Menuju ke pusat. Ke porosnya. Ke orijinnya. Yoniso rahim. Origin. Origin dari semua ini. Ke pusatnya. Itu apa? Inti dari dhamma semua ini. Yang menuju ke tujuan utama. Yaitu nirwana misalnya. Nibbana. Nirwana. Yang tidak sesuai dengan ini, dia tidak akan pikirkan. Tidak menuju jangkaran nibbana, tidak memikirkan. Bentuk penurunan bijak misalnya. Memikirkan tentang tilakana. Anicaduka anatta. Ini adalah pemikiran-pemikiran suciwan. Suciwan itu tidak akan mungkin mau menggeluti, memikirin, meriset sesuatu yang sifatnya, apa itu kebalikannya? Nica, suka, dan atta. Tiga. Tidak mungkin mau. Itu di luar interest mereka. Jadi menunjang ke arah yang kebijaksanaan tertinggi. Yang keempat terakhir. Ini penting ya. Berlatih dhamma sesuai dhamma. Nomor dua itu belajar dhamma sesuai dhamma yang benar. Ini empat ini dhamma, nudhamma, pati-pati. Dhamma, nudhamma, pati-pati. Pelatihanlah praktiknya ini dhamma sesuai dhamma. Karena banyak orang merasa berlatih dhamma, tetapi ternyata jebule orang sesuai dhamma. Aduh, ini dia. Seperti tadi itu. Mendayung, mendayung. Harusnya mau ke kanan, tapi malah mengiri. Waduh. Sayang. Kasian. Saya bukan mencelah, tapi kasian. Itu dia. Makanya perlu kembali lagi. Kalau salah gimana? Ada nomor satu. Belgaul dengan orang yang baik. Cocokin lagi dengan teori dhamma sejati yang dipelajarinya. Direnungi lagi. Ini seperti itu. Ini penting banget. Bergaul. Kemudian studi. Ketiga itu aksi. Ketiga itu apa? Meditasinya. Perenungan itu meditasi. Empat ini aksi. Jadi ada clubbingnya. Clubnya. Kemudian studi, meditasi, dan aksi. Bagus. Oke. Ini ciri sutapan yang lain. Sutapan itu tidak mungkin melakukan garuka kama. Garuka akusalakama. Jadi karma buruk yang berat. Kalau karma buruk yang, karma baik yang berat ada. Misalnya mencapai sutapan itu. Itu kan garuka kusalakama. Atau mencapai jana. Itu juga karma baik yang luar biasa. Kalau ini tidak mungkin. Membunuh ibu, ayah, araha, melukai Buddha. Membunuh Buddha kalau tidak ada. Buddha tidak bisa dibunuh. Hanya bisa dilecetin. Memecah sanggah. Dan menganut guru selain Buddha. Jadi tidak mungkin ada keyakinan di luar tiratana itu. Di dalam bahu, dauk tukah sutta. Dikatakan tidaklah mungkin. Tidak ada peluang. No chance. Orang yang punya pandangan benar sama didi. Dan menganut guru lain. Kemudian ini fitur yang lain. Dalam patama wehira sutta ini. Buddha itu mengatakan pada hartawan kita. Anantapidika. Jadi, kalau siswa-siswa itu sudah meredakan lima ancaman bahaya. Apa itu lima ancaman bahaya? Yaitulah lima pelanggaran sila. Atau bisa juga lima niwarana itu. Rintangan. Lima rintangan. Sudah diatasin semua. Terus tidak mungkin pelanggar sila. Lima sila itu. Jangan punya empat faktor masuk arus tadi itu. Jika mau, ia boleh atau bisa menyatakan kepada diri sendiri saja. Dia bisa self-declare. Self-proclaim. Proclaim. Bilang begini. Menyelesaikan neraka. Rahim hewan. Wilayah hantu. Dunia hilang. Tujuan derita. Kejatuhan. Aku adalah yang masuk arus. Tak akan mengalami kejatuhan. Pasti menuju kecerahan sempurna. Sadu-sadu. Nah inilah dia. Kalau Anda mantap. Sudah tahu. Dicek semuanya. Di-scan semuanya. I'm clean. Semua ciri-ciri faktor-faktor sutapana. Ada. You may. If you wish. Declare it. To yourself. For yourself. To yourself. Oleh diri sendiri. Bagi diri sendiri. Tidak perlu declare ke orang lain. Artinya itu sudah sombong. Artinya itu bukan sutapana. Ini yang lain-lain tambahan ya. Sutapana tidak mungkin pelit. Dia selalu sharing-sharing terus. Karena kalau orang pelit disebutkan. Dalam macarya suta ini. Tanpa menanggalkan kelimah. Kepelitan ini. Orang tidak bisa menembusi buah sutapana. Nah mungkin pelit. Mau biku. Mau non-biku. Ya. Harus murah hati banget. Nah tadi niwarana itu apa saja. Rintangan-rintangan yang membuat kita. Tidak bisa masuk sutapana itu. Seperti tadi itu. Ini rintangan umum niwarana ya. Yaitu satu. Napsu. Dua. Niat buruk. Tiga. Empat. Lima. Ini moha. Satu itu sebetulnya. Lobah. Dua itu dosa. Tiga. Lima itu kategorinya moha. Misalnya. Malas dan lesu. Tinamida. Kemalasan kelesuan. Kempat itu resah dan sesal. Itu apa? Udah cakuku cah. Lima itu winci kica tadi itu. Ya jelas. Winci kica itu belenggu kedua juga kan ya. Untuk syarat sutapana. Semua motong. Belenggu keraguan. Nah ini. Kalau anda masih punya sifat-sifat ini. Berarti anda itu belum sutapana. Dengan kata lain, sutapana sudah. Nggak mungkin males. Nggak mungkin lemot. Nggak mungkin gelisahan. Nggak mungkin goyang-goyang keimanannya. Semangat terus begitu ya. Secara natural. Secara natural. Nggak mungkin punya niat buruk. Belum sampai zero. Tapi sudah mengikis itu sampai banyak. Belum aloba adu sahamoha sampai zero. Itu nanti levelnya araha. Yang terakhir. Ini kesimpulan sebelum kita tanya-jawab. Jadi sutapana itu gimana jadinya nih? Sutapana itu masih bisa punya anak istri. Nggak sih menikah gitu. Bisa. Sutapana ini masih bisa berkeluarga. Yang belum berkeluarga masih bisa menikah. Yang sudah menikah tidak latas dari cerai. Atau meninggalkan keluarga. Bukan begitu. Karena bahkan dia masih bisa. Maaf itu berhubungan. Yang intim gitu. Itu bisa. Tetapi tentu selera atau nafsunya tidak seperti putu jana biasa. Sudah sangat berkurang. Tapi masih bisa. Banyak rumah tangga di dalam tipi taka begitu. Teman-teman yang hatapidika dan kawan-kawan itu. Perempuan maupun masakal pasika. Yang laki-laki itu rumah tangga semuanya. Wisaka segala macam gitu. Jadi mereka biasa saja. Tidak latas cerai atau jauh dari keluarga. Tidak. Bisa cari duit. Bekerja. Bisnis. Tapi tidak mungkin melanggar sila. Jadi sama atziwa. Pasti punya penghidupan atau pencariannya benar. Tidak mungkin terlalu merugikan orang lain. Merusak lingkungan. Tidak mungkin. Jadi bisa. Bisa bisnis. Bisa menikmati tanpa melekati. Karena sudah mengerti damanya. Enjoy saja. Makan-makan saja. Mau pigi-pigi. Mau apa gitu. Keindriawian masih bisa dinikmati. Tetapi tidak melekati. Tidak melekati. Kalau ada enjoy. Kalau tidak ada, ya tidak dicari-cari. Masih bisa serakah tidak? Masih ada serakahnya. Marah masih bisa. Masih ada marahnya. Tapi tipis. Yang tidak bisa tamak, tidak bisa serakah itu kan level tiga. Anak gami. Anak gami baru tidak bisa tamak, tidak bisa marah. Kalau sotapanah masih bisa. Tapi jarang dan sulit sekali. Tapi masih bisa. Dan bahkan bisa menangis. Anak tampil dikat juga menangis. Dikatakan ketika anaknya meninggal. Menangis sedih. Begitu ya. Tapi tidak lama-lama. Tidak lama-lama. Dan sangat rendah hati. Karena tadi pandangan adanya keakuan atau kedirian itu sudah patah belenggunya. Jadi dia tidak mementingkan ego diri apa yang gimana itu. Sebenarnya sangat low profile. Tidak egois. Dan juga tadi bebas lima rintangan tadi itu. Ya pasti orangnya rajin. Tidak malas. Kompos ya. Kalem. Tenang. Kemudian hal yang lain adalah sotapanah ini tidak harus, tidak wajib melewati jana. Kalau Anda mencapai jana, ya bagus. Itu mendukung. Mendukung pencapaian sotapanah. Tapi kalau tidak lewat jana pun bisa. Banyak yang mencapai sotapanah. Di dalam zaman Buddha juga. Tanpa menguasai jana-jana. Kalau level anagami arah hanta sangat disarankan oleh Buddha mencapai jana. Itu biar cepat. Untuk boosternya. Jadi jana itu buat booster. Roketnya. Roketnya. Biar jisam sunya tembus tadi itu. Tapi kalau level sotapanah doang ini. Doang itu. Ya pada tinggi banget. Itu tidak perlu jana. Tidak perlu jana. Tidak perlu guru lagi. Tapi tetap harus berlatih. Sadanya. Kukuh. Kuat. Kokoh. Jernih. Melek terhadap tiratana. Silanya terpuji. Tidak pernah merugikan dengan sengaja. Kemudian caganya itu sangat memurah tadi. Tidak egois. Sangat murah. Panya. Ini kebijaksanaan. Mampu melihat kemunculan dan keberlaluan. Jadi muncul dan berlalu. Yang menuju akhir duka sejati. Duka niroda itu adalah levelnya araha. Jadi ini bukan muncul berlalu biasa. Mungkin kita lihat muncul berlalu. Ini orang kamenku. Kamenku. Ya gue juga lihat. Tapi apakah jenis yang mendukung pada akhir duka sejati? Kan belum tentu. Kalau sutah mana itu melihatnya ini loh. Melek dhamma. Dalam berpuluh-puluh sutah gitu ya. Dikatakan Buddha. Yang kinci samudaya damang. Sabangtang niroda damang. Apa itu? Apapun yang bersifat muncul. Semua itu bersifatnya berakhir. Apapun yang muncul pasti akan berlalu, berakhir. Tapi ini yang mendukung akhir duka. Termasuk dalam patijasamupada implementasinya. Patijasamupada itu kan merata-rantai. Ada 12 merata-rantai itu ya. Ada ini, ada itu. Tidak ada ini, tidak ada itu. Sama. Ini muncul, muncul itu. Ini berakhir, itu berakhir. Sama lah. Penterapannya dalam patijasamupada adalah hukum karma. Kamen yama. Orang Sotopana ini juga tentu prakteknya apa? Prakteknya empat kebenaran suciwan. Arya Atta Giga Maga. Inilah sang jalan itu. Jalan delapan faktor suciwan ini. Pandangan benar, penyataan benar, dan seterusnya sampai penggandingan benar. Ini adalah jalannya. Jalannya cuma ini saja. Menuju Sotopana. Dijalani terus, terus, terus. Makin lama makin jernih. Oke, kira-kira gitu, Kohendri. Ini penutupan terakhir dari saya. Sotani Patah ini motivasi saja ya. Para-para upasaka, upasika itu yang punya tekat begitu. Kadang-kadang sering menyerukan, mengudanakan, menyerukan seruan luhur ini. Ini saya bacakan ya. Dari Sotani Patah. Ini ayat terakhirnya, 5.19. Yang tak terpindahkan, yang tak tergoyahkan, yang tak terbandingkan. Pasti aku akan pergi ke sana. Aku tidak ragu dalam hal ini. Demikian, ingatlah aku sebagai yang batinya tertuju. Sadu, sadu. Semoga kita menjadi Sotopana dalam hidup ini juga. Oke, sadu-sadu. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sotopana dalam hidup ini.